Rakyat, tolong dong rakyat, kasihlah saya gaji banyak-banyak. Bapak dihubungin? Iya pernah, ditangkep yang agak rame yang saya kena pukul di sini itu. Gara-gara? Iya ini gubernurnya yang bego. Yang salah saya, saya tanggung jawab itu. Kamu boleh ngomong apapun, silahkan, tapi saya jalan di dalam garis keyakinan saya. Ganjar yang brengsek, ganjar yang bajingan, ganjar yang pernah menolong, ganjar yang nyelekit, ganjar yang hangat, ganjar yang suka ngelawak, terserah aja. Saya itu punya konsep merecehkan politik. Iya, itu saya tahu. Jadi kenapa itu harus saya recehkan? Karena itu politik itu tegan, marah, ngamuk, bully, dan seterusnya. Jadi kita bikin receh, nah cara saya memang beda. Ya suka-suka saya memang saya kok ya. Benar, tapi pasti ada tujuannya. Ada dong. Kan ada pasti strategi kenapa Bapak ngelakuin itu. Iya, saya ngomong sama orang yang menuduh saya ganjar itu kan, anak-anak jadi tahu. Bahwa saya tuh gimana, bukan ganjar gitu. Jadi anak-anak jadi tahu. Dan sekarang kemarin di Lenteng Agung, Jakarta lagi kan? Saya sholat Jumat gitu, anak-anak semua lihat. Anak-anak lihat gitu, lagi sholat Jumat. Sebenarnya namanya ganjar apa tuh gimana ya? Orang bingung. Tapi anak-anak tahu. Jadi yang disebut saya artis TikTok. Iya. Tapi kan pesan saya akhirnya anak-anak tahu. Saya bisa kasih pesan baik pada anak-anak. Dan someday yang penting, satu menangkan hatinya dulu. Dia jatuh cinta kan, menangkan hatinya. Setelah itu kuasai pikirannya kan gitu. Kan udah senang. Pak ganjar. Apa ganjar ya Pak ganjar ini Pak ganjar? Oke, oke. Nah sekarang kamu hadiah. Saya nih hati yang mainan anak-anak. Nah ya, senang dua kali dia. Satu tahu, dua dikasih hadiah. Pasti sama saya senang. Nah setelah itu kita baru ngomong. Siapa yang bisa nyanyi lagu kebangsaan? Saya Pak. Oh kamu hebat Pak. Terus berani. Dia berani. Anak itu berani mengungkapkan semuanya. Dan itulah anak-anak kita sebenarnya. Ada dua hal yang aku tangkap. Ada yang mengemas ini dalam bentuk pencitraan. Tapi aslinya orang yang gak begitu. Ada orang yang memang mengemas ini. Tapi dari dalam hatinya. Aku ingat Pak dulu. Kalau gak salah salah satu dari sembilan wali. Ketika dia mau masuk ke Jawa itu. Dia menggunakan salah satu strategi yang sama. Waktu itu ada perdebatan diantara para wali. Tapi dia menjelaskan bahwa kalau kita ingin masuk. Kita harus. Apa? Kalau nungun. Kalau istilahnya. Mendekatkan diri. Supaya mereka mengenal. Gimana caranya kita bisa mengajari mereka sesuatu yang benar menurut kita. Tapi sendirinya kita tidak ada merendah itu. Memengenalkan diri. Iya. Kita mesti tahu apa yang ada di dia. Maka pasti reser dulu dong. Kita tanya dulu. Wali dulu masuk pertama apa? Sekaten. Jogja ada Sekaten. Solo ada Sekaten. Dan di depan Kraton. Karena waktu itu Jawa itu masih Hindu. Waktu itu. Sejarahnya kan begitu. Maksudnya pakai apa? Gemelan. Maksudnya pakai apa? Buah-buah disusun. Gunungan. Terus begini. Nah buahnya direbut. Dibagi sama masyarakat. Lalu bagaimana? Pakai gemelan. Gemelannya masuk masjid. Muncul lagu. Leri ler, leri ler, tandure to sumiler. Jadi artinya mereka menyampaikan dengan bahasa itu. Akhirnya masyarakat. Ya iya iya asik-asik. Baru dimasukkan. Memenangkan hatinya dulu. Setelah itu pikirannya. Untuk melakukan itu kan kita harus buang ego pak. Ya dong. Tidak banyak pejabat publik yang mau untuk bercerita dengan apa adanya. Karena rata-rata kan pasti ada sesuatu yang boleh dan tidak boleh kita sampaikan di publik. Nah. Waktu aku nonton 2 tahun yang lalu. Salah satu youtuber favoritku. Disitu jadi pro kontra tuh. Ada beberapa hal yang mungkin orang tidak terbiasa pejabat publik membicarakan hal seperti itu. Baba masih ingat pasti. Kita kompilin. Gak usah kita bahas lebih jauh. Tapi disitu yang aku tangkep. Kok kayaknya orang tuh gak nangkep kepribadiannya Pak Ganjar. Lebih nangkep membandingkan Pak Ganjar dengan orang yang mungkin mereka favoritkan. Nangkep ya pak? Nangkep lah. Nah sebenarnya yang bapak pengen sampaikan disitu sebenarnya apa pak? Ada banyak hal yang orang sering berpura-pura. Ya kan? Dan saya ketemu dengan satu komunitas, kelompok masyarakat, kan macam-macam. Betul. Maka untuk tahu, maka perlu jujur dong. Apa sih yang dilakukan anak-anak hari ini? Apa sih yang kita lihat dalam kategori orang hidup harian? Pasti ada benar, ada salah, ada baik, ada buruk. Kan tidak lurus-lurus terus kan? Nah pada saat itu pesengan sebenarnya adalah satu orang hati-hati dengan tekanan-tekanan dari luar dan informasi itu bisa mempengaruhi otak. Apa itu? Pemikiran-pemikiran ideologis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Satu hal. Iya dong. Radikalisme masuk disitu. Antara lain termasuk. Ya nilai-nilai Pancasila itu apa sih spiritnya gotong royong, toleransi, modera, kemanusiaan, keadilan, persatuan. Kan itu. Di rumahmu gimana tetanggamu kalau beda agama terus dia sakit kamu tolong gak? Ayo siapa yang pernah melihat tetangganya sakit tapi malah rasain lu, mampus lu. Siapa? Kan kita tidak ingin sebenarnya ngajari anak untuk mampus lu rasain lu kan? Tapi orang, ya saya pernah pak. Kalau dia mengatakan gitu, bro, itu gak bagus kan? Nilai-nilai kan? Kedua, hati-hati dengan narkoba. Siapa pernah pakai ganja? Siapa yang berani ngaku pak? Gak berani pak. Tapi ketika tiba-tiba anak berani ngaku, kita akan apresiasi sama dia. Eh kamu kenapa ngaku? Jujur dong pak yang penting bahwa itu salah kami akan koreksi. Lu kan keren. Pesannya, hai satu jujur, hai hati-hati atau pornografi? Kita sampaikan. Bapak ibu gurih hati-hati loh pornografi itu masuk kemana-mana. Ada. Tapi kan kita gak bisa dengan cara ngomong, hati-hati ya pornografi, hati-hati ya radikalismo, hati-hati ya gitu. Kan mesti pakai gimmick komunikasi yang bisa masuk kepada mereka dan mereka nyaman untuk menyampaikan. Jadi kayak guru BP. Pernah ya masih guru BP. Sering. Gak sering lah, sering pasti. Jadi sebenarnya ada pesan-pesan yang coba kita sampaikan disana bahwa bukan narasi itu yang ada, tapi substansi yang ingin kita deliver kepada mereka. Dengan menggunakan diri bapak sebagai bagian dari relatifitas antara bapak dengan mereka tidak ada bedanya nih sebenarnya. Kan kita pernah usia-usia dia toh? Iya betul. Kita bisa merasakan toh? Betul. Jadi sama-sama pernah ngejalanin. Sehingga itu bapak bisa masuk ke dalam area mereka. Ada contoh lagi mas Dini? Iya. Saya dari gubernur kan? Iya. Bapak Ibu, jujur aja. Siapa yang pernah korupsi angkat tangan? Kira-kira gimana? Ngaku gak? Saya sih enggak. Enggak kan? Iya. Oke. Udah deh. Pasti gak enak kan di ruang publik? Iya. Betul. Oke. Ini ada kertas kosong, silahkan ditulis. Tiga hal di birokrasi ini terkait dengan integritas. Tuliskan. Apakah jual-beli jabatan, apakah pungli, apakah korupsi. Yang mana yang paling banyak? Lain-lain. Gak usah pakai nama ditulis, dikumpulin. Gak usah pakai nama sih, tulis. Tulis. Ngaku gak dia? Ngaku. Terbuka banget gak berani. Karena ada nilai-nilai yang dia gak berani. Tapi, pesan saya adalah membangun birokrasi berintegritas dan melayani dan tidak korupsi. Akhirnya, begitu kami tulis, semua terkejut. Langsung kita baca, oh Bapak Ibu terima kasih ya udah jujur. Ini ada kertas, gak pernah ada korupsi. Ini bohong. Ah, udahlah. Yang gitu itu yang rakyat bikin marah. Nah, ini lagi. Nah, ini mengaku. Ya, hadiah kok Pak. Itu gratifikasi. Ya, ada undang-undangnya. Wah, ini jujur banget nih. Biarnya dimintain bosnya Pak. Ah, ketahuan bos. Halo, bos. Pesan saya kemudian, kejujuran itu mesti kita treatment dengan kebijakan. Bapak Ibu, mulai hari ini gak ada lagi jawab ke jabatan. Silahkan ikut promosi terbuka. Lelang jabatan. Bapak Ibu tidak ada setoran lagi ya ke bosnya ya. Kalau ada, laporin saya. Kalau Bapak Ibu nekat, saya coba. Bukan ngacem, tapi mengedukasi. Dan sekarang pendapat pendapatan Bapak Ibu. Bapak Ibu, berapa pendapatannya? Ngaku. Kalian terbuka. Ngaku Pak. Gajah saya segini, tunjangan segini. Gak mungkin kepala dinas gaji muannya segitu. Oke? Saya tidak hitung ulang duitnya. Efisiensi gunakan sistem IT. Berapa efisiensinya? Kita pakai untuk tambahan penghasilan. Ukur kinerja mereka. Dapet. Kamu gak usah setor, gak usah nyolong, gak usah mempersulit rakyat. Saya kasih tambahan penghasilan. Enak gak hidupmu. Win-win solusi. That's it. Dan masak katakan, tapi kalau kamu sudah saya kasih gini, udah baik-baik gini, prestasimu jelek, boleh dong saya coba. Boleh. Sama-sama fair. Karena terbuka. Terbuka. Nah, keterbukaan kan di dalam negara kita ini sulit, Pak. Dan, monggo Pak, diminum dulu. Ini agak berat ya. Padahal aku pengen ngobrol santai-santai pada kisah cintanya. Santaiin dulu kali, Pak ya. Iya. 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 Agak berat keterbukaan. Tapi ini harus kita mulai. Iya. Selalu ada yang memulai, dan selalu ada angka satu. Nanggep aku. Dan itu perlu waktu. Tapi ini pertanyaan saya yang saya mau tanya dari Bapak sampai. Kenapa Bapak ke politik, kejadi pejabat, nggak ada profesi lain gitu loh, waktu kecil mimpinya gitu loh. Pilot. Oh, pilot dulu. Iya, waktu kecil saya pilot pokoknya. Pengen jadi pilot? Iya. Kenapa, Pak? Iya, anak kecil, anak kampung, lahir di lereng Gunung Lawu, kampung banget gitu ya. Iya. Naik pesawat terbang pasti hanya impian aja. Kalau di sana orang ciawa bilang, montar mabur, jaluk duwite. Artinya, Pak? Kalau ada pesawat terbang, pesawat terbang minta duitnya dong. Oh, kayaknya banyak uangnya. Kayaknya. Iya, iya. Bukan, kok alaik pesawat. Terus ada Pak D saya, sering kesana kedinginan. Kamu jadi apa besok? Pak D saya tentara waktu itu. Pak D, mau jadi anu? Pilot. Waduh, bawa pesawat terbang. Ntar jangan lupa ya, lemparin selimut kesini. Ini Pak D kedinginan. Cerita masih kecilnya. Iya, iya, iya. Tuh, itu kecil. Kemudian sekolah. Ingin jadi pengusaha. Terus kuliah. Nah, mulai di kuliah itu, politik saya terasa. Kenapa itu, Pak? Biasa mahasiswa kan. Aktivis? Iyalah begitu. Dilatih sama teman-teman. Dijijelin politik sama senior-senior. Diajak demo. Terus kemudian masuk ke mapalah. Ya, mengasah kepekaan. Sehingga saya meyakini betul kalau orang tidak mengasah kepekaan yang terjadi pekok. Kurang peka, jadinya pekok. Demo apa-apa. Wera Ordu Baru kan, kalau demo kan sangar waktu itu. Musuhnya, polisi tentaranya sangar-sangar. Digebukin kita, Toh. Bapak digubukin? Iya, pernah. Ditangkep? Enggak. Lari pernah. Lari dikepingin. Waw, minggir. Pakai bopor. Lari. Oke. Itu awalnya itu. Awal-awal juga. Jadi, pada saat itu, akhirnya saya ke politik, tertarik. Karena setelah melihat situasi seperti itu, mahasiswa kan. Mahasiswa itu kalau mengepal tangannya bukan kanan. Yang giri katanya. Kenapa? Gak tahu. Waktu kita ikut aja. Wah, semangat. Yaudah rakyat. Jadi, dari pelajaran-pelajaran itu saya bilang, ya, dengan segala idealisme yang kurang. Idealismenya oke, tapi ilmunya kurang maksud saya. Pokoknya berani dulu. Itu diajarin sama senior-senior. Oke. Kita melihat lama-lama, kita paham. Ya, menyalurkan politik kemana? Ya, partai politik. Dan saat orde baru, partai politik kan cuma dua. P3 sama PDI aja dulu. Golkar kan bukan partai. Golongan. Golongan. Jadi, bukan golongan ikut pemilu ya zaman dulu. Gak apa-apa. Jadi, itu fakta Indonesia. Nah, setelah itu ya, ada kampanye. Waktu itu, terus saya ikut. Ikut kampanye PDI. Masuk situ. Masuk kita. Waktu ketemu Mbak Tarjo. Nah, awal-awalnya. Melakukan pembelaan, membuat sikap itu menarik. Bapak suka? Suka banget. Baru tahu tuh. Bapak di situ. Tadi emang jadi pilot loh. Emang jadi pilot. Jadi, pengusaha sekarang begitu. Makin gede. Itu. Dan teman-teman mengatakan, kayaknya passionmu politik dah. Iya. Baru tahunya di situ. Kayaknya. Tapi, keresahan apa yang membawa Bapak ke sana? Pasti ada. Ada banyak. Jadi, mulai kita ikut demo dulu. Apa namanya. Ada teman. Baca buku. Ditangkep. Terus. Apa. Yang agak rame. Yang saya kena pukul di sini itu. Darah-garah? Kusuman Negara Berdarah judulnya. Darah-garah baca buku itu? Jadi, ada teman baca buku. Bukunya Pramudia. Waktu itu gak boleh. Ditangkep. Di sidang. Kita nonton sidangnya. Saya ingat harinya Jum'at. Terus kita sholat di Jogja itu. Di Jalan Kapas. Di sana. Ini pengadilan. Ini ada SMA. Di depannya. Terus kita sholatnya di tengah jalan. Habis itu dibubarin. Wah, itulah lari-lari. Tenggang-langgang itu. Terus ketemu-ketemu. Apa. Nama teman-teman. Kelompok dari teman-teman. Apa. Gedung Ombok. Gitu ya. Saya ikut-ikutan aja dulu. Iya. Awalnya ikut-ikut. Iya lah. Pastilah. Ikut-ikut. Yuk. Ya udah mau apapun lah. Apapun lah. Dulu ada Cimacan. Di Cilacap juga ada. Udah ada nasi bungkus dulu Pak? Enggak. Belum ada ya? Mahasiswa. Berarti dulu belum ada nasi bungkus. Jadi cerita-cerita itu kemudian yang tertarik. Dan kemudian kumpul. Ketemu Pak Tarjo itu ya. Ikut ini ya. Percuma kalau mahasiswa cuman gitu. Kamu mesti praktek. Kamu mesti lihat kenyataannya. Kamu mesti berani. Mesti-mesti-mesti itu. Kayak juga ya. Dan kita merasakan. Adrenalin. Ngeri-ngeri sedap adrenalinnya itu. Itu ceritanya. Teruslah berlanjut sampai sekarang. Iya. Sekarang orang nomor satu di Jawa Tengah. Sebentar lagi mau jadi orang nomor satu di Indonesia. Kita tidak tahu. Kita gak tahu toh. Perpogasi ini. Iya mulai masuk. Saya dengar-dengar kemarin katanya udah mulai ada omongan itu Pak. Buat kedepannya. Iya ya buat kedepannya. Inisial belum ada pendamping Pak. Pendamping saya namanya Siti Atikoh. Itu maistri. Iya lah kan pendamping. Iya. Yang katanya susah banget untuk didapet. Iya. Kan Bapak dulu kan kalau gak salah. Bapak itu namanya bukan aslinya Ganjar Pranowo. Tapi diganti Pak. Bener itu Pak. Iya. Kenapa diganti Pak? Gatau lah. Bapak diganti orang tua. Oh orang tua. Siapa pertama Pak? Sungkowo. Sungkowo. Kalau saya gak salah itu artinya kalau gak salah. Bila Sungkawa. Bila Sungkawa ya. Diganti ya? Ganti. Katanya saya sakit-sakitan. Oh waktu kecil gara-gara itu. Kalau orang Jawa kan gitu. Sakit-sakitan ganti nama. Umur berapa itu Pak diganti? Gatau saya. Masih kecil. Masih kecil. Terus Bapak tinggal di kos-kosan. Pindah-pindah. Miskin ya Pak? Ya gak terlalu lah. Bapak saya kan polisi. Pakatnya gak terlalu tinggi. Kalau miskin banget sih ya. Buktinya bisa makan. Tapi kalau kaya jelas enggak gitu. Berkecukupan tapi ya. Terus pindah-pindah kosan kenapa? Enggak. Kan waktu itu orang tua gak punya rumah. Terus punya rumah. Terus setelah punya rumah. Kita pindah. Ke kampung halaman orang tua. Ya rumah ini kan boleh dijual. Terus pindah itu perjalanan yang tidak enak lah. Karena ya dari keluarga yang relatif tidak terlalu mampu. Melihat situasi kondisi seperti itu. Pindah-pindah itu kita asik-asik aja. Apalagi anaknya militer waktu itu kan masih abri ya. Polisi masih abri itu. Pindah itu sesuatu yang biasa aja. Untuk kecil kami menikmati biasa aja. Cuman memori itu datang sekarang ya. Oh iya dulu itu kita susah banget ya. Tapi Bapak tidak merasa waktu itu susah berarti ya. Menikmati ya berarti. Karena hidup keluarga kita itu kok. Ngalir aja gitu loh. Ngalir aja. Ya orang tua gini hati terima. Tiap hari makan nasi goreng ya. Nasi tadi malem. Buat kari asik aja. Dan saya akhirnya ya. Kenapa bisa masak nasi goreng. Sendiri, nyuci. Itu karena kondisi. Orang tua, ibu, setrika. Setrika pakai arang, kepala jago. Apa jago itu tuh? Arang. Iya gak? Ingat lah gitu anak. Soalnya saya pernah nyutrika pakai arang juga. Oh pernah juga ya? Pernah Pak. Di jaman saya masih ada soalnya. Oh gitu ya? Karena segala keterbatasan. Tapi dibawa asik memang. Cuman pertanyaannya Pak. Kalau kita compare ya. Cara Bapak hidup dulu dengan hal itu. Dengan anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang gak susah dikit. Wah. Ngerasa hidupnya udah paling susah. Iya kan? Kalau Bapak sendiri tidak pernah waktu itu merasa hidup Bapak paling susah gak? Enggak gak. Kenapa? Biasa aja. Jadi ya orang tua mendidik kamu terima. Kondisi ini. Bahwa kita ada pingin-pingin iya dong. Iya pasti. Pingin dapet sepatu. Temenku sepatunya bagus. Wajar dong. Minimal bukan baju pemberian ya. Alamin Pak. Alamin. Pemberian orang. Ada saya pernah gak punya celana. Dulu kan kalau ini celana. Waktu SD itu celana yang dipantet kan pasti. Bolong tuh. Karena sering kita nakal gitu ya. Nakal maksudnya. Duduk dimana-mana. Saya ingat waktu itu pengen dibuatin celana. Tapi orang tua saya. Ibu saya pintar jahit. Gak bisa beli kainnya. Tapi saya dibuatin celana. Tahu gak dari mana? Dari. Jadi dicari celana bapak saya. Iya. Yang udah gak kepake. Iya. Itu digunting di bawahnya. Jadi digunting di pangkal paha. Jadi kan celana panjang kan? Iya dipotong. Dipotong. Begitu dibuka kan lebar jadi kain tuh. Iya betul. Itu dikasih. Bukan. Kan jadi kain lembaran. Iya jadi lebar. Lebar toh. Terus kemudian dipake ukuran celana saya. Sama ibu saya di jahit. Oh yang bahan sisa. Bahan sisa itu. Tapi tidak pernah merasa. Wah kok hidup saya kayak begini. Gak ada ya Pak ya? Saya punya celana baru. Hai. Oh bapak orang mudah bersyukur. Asyik aja. Gak celana kan baru. Baru dibuatin sebelumnya belum ada kan? Iya. Tidak pernah punya cara berpikir yang kritis tentang diri sendiri dulu Pak. Tentang bertanya Tuhan itu ada dimana kok hidup saya kayak begini. Saya mau jadi apa dulu? Gak ada Pak. Gak gak gak. Asyik asyik asyik. Rahasianya apa Pak? Orang tua saya. Orang tua. Anak enam. Tiap pagi. Kamu nyapu halaman. Kamu nyapu lantai. Kamu ngepel lantai. Kamu nyiapin minyak-minyak dulu itu. Kalau di tanggung dingin ya. Jadi minyaknya itu beku. Minyak gorengnya. Jadi mesti dipanasiin. Panasiin. Yang paling gampang ya makan yang goreng-goreng itu. Dibagi rata. Ntar kalau ini belajar nyuci. Diajarin. Nanti cuci setrika. Dimulai dari baju sendiri-sendiri. Celana sendiri-sendiri. Dicuci sendiri. Di setrika sendiri. Kalau pakai kosong-kosong gitu. Dari awal. Dari awal. Nyuci piring. Kadang-kadang waktu itu kebanting pecah gelas biasa. Tapi ibu saya luar biasa mengajarkan ini. Kita waktu itu mengatakan, Ibu ini gimana sih? Kita suruh nyuci, suruh nyapu. Ya kita nyapu. Tapi sambil itu kan. Tandar. Oh ibu ini apa? Disapu-disapu itu. Wah. Taduh. Capek-capek. Tapi ya nyapu. Tapi ibu, didiknya lembut Pak? Iya. Yang keras Bapak. Bapak keras ya? Brimob. Oh iya wajah sih. Kalau saya ibu saya. Wah. Oh ibu lembut gitu. Ibu lembut. Udah ngalir aja gitu. Ngalir. Berarti didikan orang tua. Itu udah paling depan. Berarti lemaja, akhirnya ketemu ibu Siti Atiko, itu lancar aja langsung nikah gitu. Iya. Gak ada melewati kesulitan gitu. Gak. Gak ada? Kesulitannya ya, waktu saya kuliah, semua cewek yang saya taksir, gak ada yang mau. Kan Bapak ganteng. Ganteng jadi ukuran gak ya? Waktu itu merasa ganteng gak? Gak. Kondrong. Masa Bapak gondrong. Kondrong. Kondrong aktivis dulu. Ketua Mapala, bro. Yoi. Ikat gak Pak? Masih saya paling lama. Oh siap. Ikat, ikat. Kondrong. Kondrong. Apa? Kondes. Kondes. Tau gak kondes? Iya tau. Apa? Gondrong apa ya istilahnya? Eh? Gondrong desa. Iya, gondrong desa. Gondrong desa. Yang jarang sampuan. Iya, jarang sampuan. Berasa ganteng gak Pak dulu? Enggak. Langsung gak berasa ganteng. Saya aja ikut gitu berasa ganteng Pak. Iya mungkin anak-anak sekarang. Dulu sih perasaan kok cewek gak mau. Berarti kan ganjar gondrong, jelek, gak mandi. Itu kira-kira ya. Oh kumpal dulu Pak. Iya kumpal lah. Celananya jeans yang belek. Itu tampilannya dulu. Bajunya flanel inget gak? Iya, iya, iya. Kalau film lebih lama dari itu ya ranjo-ranjo cinta lah kira-kira. Iya, iya. Rano Karno. Jadi waktu itu penampilannya begitu. Terus berusaha deketin cewek lah. Cewek yang sudah gitu ya pasti gak mau. Gak ada yang mau? Enggak. Bapak gak ini kali apa ngontek dulu pake surat kali ya? Surat. Surat pernah nyurat? Surat. Pernah. Pernah nyurat. Saya pernah juga. Kalau dulu kan modusnya pinjem buku. Iya, iya. Belajar bersama. Ketemu di perpustakaan. Mauin. Ini itu. Alamin. Dan gak ada yang mau. Yaudah. Yang mau istri saya ini. Kok malah istrinya mau? Jadi setelah kenal sama istri saya ini. Gobrol-gobrol. Saya tanya dia. Punya pacar gak? Ternyata gak punya pacar? Lah sama dong. Yang sebelumnya juga kan yang punya pacar pasti. Gak tau yang itu ya. Pokoknya kita udah berkali-kali gagal deh. Nah istri saya ini gak. Terus kita tambahin ke kosnya gitu ya. Terus kemudian lama-lama. Eh kayaknya ini mau deh gitu. Terus kemudian sempat bersaing juga sih. Ada yang cowok kita kumel gitu kan. Bayangin. Cowok yang lain itu sudah. Tahu gak yang ikatan dinas. Mahasiswa ikatan dinas ya. Jadi dia di UGM sama-sama UGM semua. Terus dia sudah ikatan dinas. Udah dapet gaji dong. Udah dapet gaji kan gak ya. Kalah lah pak. Cewek itu langsung prospek nih. Iya masa depan. Tapi istri saya gak kayaknya. Siapa itu? Itu ini kayaknya gitu. Udah terima dulu. Sama ngapel nih. Bapak ngomong gitu. Temen aja dulu gitu. Gak apa-apa terus ngobrol di situ. Bapak nungguin di situ. Bapak nungguin gitu. Nungguin di sebelah aja. Akhirnya kan istri saya waktu itu pacar saya lah gitu ya. Terus gak enak-engak. Ya aku mau ada acara ya. Makasih ya pergi. Kapan lagi dia dateng lagi lah mama. Gimana? Pacarmu. Oh kayaknya dia naksir. Kayaknya. Tapi saat itu dia sudah kayaknya istriku ini udah sama aku. Udah sama saya kayaknya. Cuman ya kadang-kadang gitu. Kata istriku aku gak romantis. Dan tidak ada statement. I love you. Masa Bapak ngapun? Aku cinta padamu. Wah gitu gak ada. Kalem romantis gini. Maksudnya kalau kita lihat kan romansnya kuat. Oh cok. Gak ada kayak gitu. Kan tidak perlu kata-kata kan. Beda lagi. Tapi cewek butuh kata-kata. Itu makanya proses panjang seperti itu. Jadi kami pacarnya cukup lama. Sekitar 5 tahunan mungkin gak iya. Berarti gak ada kesulitan dalam menjalani itu semua. Akhirnya lancar aja gitu sama mereka. Setelah itu sih so far iya. Dan suatu ketika kakak ipar saya sakit. Di rumah sakit Sarjito di Jogja. Terus itulah yang saya merasai ini jadi istri budaya. Kok bisa? Karena waktu itu saya dari kos-kosannya ke rumah sakit itu lebih deket ya. Terus kemudian kalau sore saya nengok dia ke lab gitu ya. Masih ke laboratorium istriku masih kuliah gitu. Aku jemput aku pinjem motor temen gitu kan. Terus ke rumah sakit. Motor aja minjem temen ya untuk apel ya. Pernah kok. Pernah. Saya ngimak gini semua. Ngalamin kok. Ngalamin. Sama nasib kita ya. Terus kemudian. Cuma dapet pelukan doang lagi. Iya pak. Ngarep yang lain. Ngarep yang lain. Terus kemudian kasih peluk. Aduh. Pegangan tangan udah bagus banget. Iya pak. Lanjut pak lanjut. Aku lagi bayangin azimu. Iya. Meramah. Nah habis itu ke istri saya. Saya inget waktu itu. Setiap saya mau menengok kakak ipar saya ke rumah sakit, dia nemenin. Saya masih inget dia pakai rok panjang, warnanya ungu. Masih sampai sekarang. Sudah saya bonceng, saya pinjem motor temen saya. Roknya masuk rantai apa. Wuuuung gitu kan. Pokoknya berhenti. Karena gak bisa, aku pinjem pisau tukang baso, aku potong. Potong. Jadi saya masih inget gitu. Itu roman saya cintanya itu ya. Terus saya bilang itu. Terus kalau saya nyuci, ikut numpang ke kosnya. Waduh kos cewek itu. Nyuci disitu. Tapi temen-temennya kan tahu. Oh iya, aduh ini pacarnya mbak Ati. Kok bapak nyuci disitu sih? Ya numpang kan deket rumah sakit. Oh pas lagi itu ya. Kan sakit ya kak ipar. Jadi numpang nyuci boleh gak? Temen-temen kosnya itu baik banget. Gak apa-apa, udah tahu. Itu pacarnya saya bilang, wah ini jadi istri kum. Itulah akhirnya dengan situasi yang tidak jelas. Lima tahun panjang itu kira-kira nikahnya kapan ini? Nanti bapak pacarnya cuma sekali. Dan istri saya juga sekali. Oh iya pak, amin. Dan kelak kemudian hari, ya sampai hari ini, kalau orang lihat di Youtube, di IG, di media sosial saya, suka jalan, apa gandengan, apa lucu-lucuan gitu. Ya kami seperti itu. Wah, itu tadi. Wah, seorang pencitraan. Eh, kami dari dulu juga begini. Gimana dong ini? Biar saya biasa saja. Dan apa namanya? Ya, dulu gak ada visualisasi dalam medsos, ya sekarang kita jalan dibegitukan, di foto, di ini, nge-vlog, dan sebagainya. Kan cerita asik-asik aja. Iya. Cuma itu pasti ada ruang terganggu juga gak, Pak? Awal-awal pasti ada. Ada yang mengganggu. Tapi saya tidak merasa terganggu awalnya. Karena umpama, saya jadi gubernur baru, istri saya datang. Itu kalau datang langsung, ayah, anak kecil itu. Oh, sama. Sama ya? Sama kan tadi. Iya, ibu, iya. Pergi dia. Sudah muncul kok. Ayah, iya. Gitu kan, terus kemudian. Cium-cium. Padahal ini ada Forkombimda ada. Dia cuaik aja. Karena kami biasa seperti itu, buat kami tidak ada masalah, toh? Iya, iya. Orang lain aja yang berbubu. Mas Denny, nanti dulu. Staff saya cerita lain. Eh, Mas Yusuf gimana? Pak Kanjar itu, kalau sama ibu, kan baru-baru jadi gubernur kan. Aneh itu. Biasanya jalan gitu kan. Ini enggak apa-apa gitu kan. Istri saya renyah gitu. Dia cium. Dia cium. Oh gitu. Terus duduk. Maaf ya, Bapak Ibu. Dia gila gitu ya. Terus duduk gitu. Dan kalau kadang-kadang yang ngomong ya nyablak gitu. Ada orang lain juga nyamuk. Wah, ini Bapaknya ini. Wah, lo dihomongin gitu ya. Jadi, ya kita biasa aja. Jadi, ngomong di rumah, di kantor kayak gitu, biasa. Orang yang suka akan mengatakan, oh, Bapak Ibu itu kayak gitu ya. Iya. Oh, yang suka. Yang enggak suka, ya pencitraan ya. Kalau jalan digandeng, pencitraannya digandeng. Padahal kita kalau jalan memang gandeng biasa aja. Nah, Staff saya bilang, Pak Kanjar, Bapak itu setelah sama Ibu jalan, sering gandengan, sekarang kepala dinas itu juga gandengan lebih baik. Kan ada baiknya juga. Ada baiknya, ada baiknya. Ada baiknya. Walaupun belum tentu dilakukan dengan hati ya. Ya enggak apa-apa. Yang penting gandeng istrinya sendiri. Saya suka nih. Saya suka nih. Ada satu filosofi yang bagus banget. Kalau misalnya kita enggak mau potong rambut, tapi setiap hari kita ada di barbershop, suatu hari kita pasti akan potong rambut. Betul kan? Benar ya? Awalnya kita tidak cinta setiap hari pegangan tangan. Bisa jadi seolah-olah. Iya dong? Kan itu kebiasaan yang baik dibangun. Dan Bapak coba untuk menerapkan itu di dalam kehidupan Bapak sebagai siapapun itu yang aku tangkep tadi ya, Pak. Itu ada bahasa Jawanya? Apa, Pak? Witing Trisno Jalaran Sokokulino. Artinya? Mulainya rasa cinta itu karena terbiasa itu. Wah, masuk TikTok lah. Terbiasa! Kalau lagi ada yang lagi patah hati, nah, biasakan kasih bahu. Kalau? Kalau lihat bahu seperti itu, hati-hati. Habis bahu dapat, nyari desah. Itu bahaya. Hati-hati ya. Desah-hat ya. Nah, ini kan menjadi tolak ukur, Pak. Kan banyak kan orang tuh kalau ngerasa hubungannya itu toksik. Mereka ngerasa itu hubungan itu udah enggak bisa dijalanin. Tapi mereka kan tetap mau jalanin. Nah, ini yang saya perlu petunjuknya dari Bapak buat teman-teman di rumah yang anak milenial. Yang cari yang jati diri. Hubungan seperti apa sih? Yang sebenarnya udah enggak sehat. Yang kita udah harus cari sesuatu yang baru. Nah, kan dari pengalaman. Enggak dong. Sebenarnya itu kan tidak ada sesuatu yang ideal dalam hubungan cowok-cewek, apalagi suami, istri, pacaran. Enggak ada. Kamu berpikir seorang sosok yang cowok nih ya. Yang cowok nih. Perhatikan, perhatikan. Halo-halo yang cowok? Ada ya. Ada ya? Ada ya? Perhatikan. Tidak ada di otakmu yang kamu impikan itu seperti itu muncul. Kecuali kamu gambar sendiri kan gitu. Dan kamu tidak mungkin menikah dengan gambar tau enggak gitu ya. Nah, sekarang ada komprominya. Harus ada komprominya. Iya. Dan komprominya itulah take and give. Di tengah dong. Iya dong. Ketemunya di tengah. Kamu mau yang tinggi, dia rendah. Enggak mungkin. Atau kamu di kanan, dia di kiri. Enggak mungkin. Jadi mesti dideketin. Average dong pendekatan. Sampai tau. Oh, ternyata cowokku makannya banyak. Oh, ternyata cewekku suka kentut. Ya, suatu ketika ya orang akan bisa. Ya, kita terima lah itu. Setelah take and give tau, dapet kan kliknya. Ketika dapet, maka refleks itu akan terjadi. Aduh, istriku ada apa ya ini ya? Ikatan batin udah. Ikatan batin. Kalau ikatan cinta maaf. Lagi masalah, Pak. Lagi masalah, ya. Kita jangan bahas ke situ. Berarti yang kita lihat dari sebuah hubungan itu kan adalah nilai yang ada di dalamnya. Nilai dong. Bagaimana dengan materinya? Ya. Nah, banyak kan orang mau menikah, belum punya uang. Ada juga yang mau menikah, istrinya lebih kaya. Pusing. Baca bukunya Bung Karno. Ah, cakep nih. Ah, cakep. Itu politisi ngomongnya yang referensinya politik juga. Dari kornya. Itu ibarat kamu mau merdeka. Kamu merdeka nggak sebagai bangsa? Merdekalah sekarang. Sekarang merdeka. Gimana itu, Pak? Nanti dulu harus disiapin dulu. Iya, benar. Negaranya, pemerintahnya disiapin dulu. SDMU nggak mampu siapin dulu. Tidak pernah kamu akan merdeka. Dan merdeka itu seperti orang menikah. Tinggal saya balikkan sekarang. Orang menikah seperti negaramu merdeka. Jadi apa? Ketika kamu sudah yakin, merdekahlah sekarang. Ketika kamu sudah yakin, menikahlah sekarang. Saya Muslim, apa sih yang harus dipercepat dalam hidup ini? Sholat. Azan, sholat. Apa lagi? Memakamkan jenazah. Antara lain kan gitu. Apa? Menikahkan orang yang sudah siap, sudah mampu. Menikahlah segera. Ibadah. Ibadah. Nah ketika kamu mau menikah, wah saya belum punya. Ini materi kan tadi ya? Seperti orang merdeka. Kalau kamu negara ini ingin merdeka, menunggu itu nggak akan merdeka. Ditipu semua sama penjajah tuh. Nah Bung Karno bilangnya gini. Seperti orang mau menikah. Kalau kamu sudah yakin, menikahlah. Tidak perlu kalian menunggu kasur yang empuk mentul-mentul. Tidak perlu kamu menghitung berapa sendok, piring, panci yang kamu harus miliki. Tidak perlu kamu hitung itu. Tidak perlu kamu berpikir rumah dan sebagainya. Karena itu rezeki yang dari sana. Maka begitu orang bicara, menikah hati. Kita lihat kok. Saya tadi jalan-jalan ke teman. Olahraga pagi. Bisa lihat. Maaf nih ya, maaf Pak. Gila. Ada saya lihat suami istri anak bercanda di pinggir jalan, depannya gerobak. Amatnya satu, dia bercanda, bawa nasi bungkus di pinggir jalan. Eh ya 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 ya. Bahagia nggak? Visual itu. Bahagia nggak? Bercanda. Wajah candaannya itu saya lihat, perhatikan. Bahagia sekali dia. Kemang, bro. Tapi saya lihat tadi yang gede-gede itu. Kira-kira ya berapa mobilnya, ya nggak? Berapa hartanya di sana. Kira-kira yang di sana sebahagia itu nggak? Belum tentu. Tentu juga ya. Jangan-jangan di sana, wahai kuburung dalam. Soalnya di sosmed bahagia, Pak. Dia ketawa tuh. Di sosmed bahagia soalnya. Kita kan nggak pernah hidup bareng mereka, jadi nggak tahu. Kecuali orang yang pernah punya pengalaman. Jadi orang menikah, buat para jumbluan-jumblu hati begitu. Kalau kamu sudah siap, niatkan. Cuman saya pesan, jangan cepat-cepat menikah muda. Kenapa? Kami di Jawa Tengah itu punya program yang namanya Jokawin Bocah. Oh, Jokawin Bocah. Jangan menikah dini. Kenapa sih, Pak? Satu, mental. Dua, fisik. Tiga, kita mesti mencegah stunting, bro. Oh, ya, stunting-nya itu ya. Itu, Pak. Para yang saya katakan. Kalau dua, relasi kematangan. Maka sekarang kalau orang mau menikah dengan BKKBN itu sampai dibuat. Tiga bulan, kamu mau menikah, sekarang periksa dulu kesehatannya. Adakan counseling. Nah, siap-siap ya, sehat ya. Nggak apa-apa kok, ini cuma pemeriksaan biasa aja kok. Yang cewek, cek darah. Tekanan darah semuanya. Cowok juga. Berhenti dulu merokok. Agar sehat. Sehingga pas tiga bulan selesai, kamu sehat, kamu menikahlah. Pada saat kamu menikah, udah siap, terus kemudian siap-siap hamil. Maka kondisinya udah dicek nih, sehat semua nih. Udah cek, katakan, menikah, akhirnya hamil. Maka pada saat itu kita udah siapkan. Mulai itu, pelihara. Bayi, dan dua orang yang harus pelihara. Nggak hanya mamanya aja, ibunya aja, suaminya juga. Beriksa rutin, dan seterusnya. Nanti lahir, ibunya sehat, bayinya sehat. Jadi sebagian besar, angka kematian ibu melahirkan, dan angka kematian balita, karena terlambat. Karena data tidak valid. Karena birokrasi itu tadi. Akhirnya, saya terinspirasi. Maka saya buat program, jateng, gayeng, nginceng, wong, meteng. Itu berkat loh, Pak. Ketika seseorang bisa mensederhanakan segala sesuatu, dan membuatnya itu menjadi ringan. Itu adalah berkat terbaik yang dimiliki seseorang di muka bumi ini, Pak. Menurut saya. Karena kita lihat banyak orang itu berputar-putar untuk suatu hal, yang ujung-ujungnya sebenarnya hanya untuk mengelabui orang lain dan mengundungkan dirinya sendiri. Iya dong, Pak. Kalau makin jauh, arahnya kan makin banyak uang keluar. Kalau makin banyak uang keluar, uangnya lari kemana? Kan itu pertanyaannya. Wah, yang begitu lah. Tapi saya pernah di wawancari kayak gini lah, di diri. Ini ada beberapa buru bisnis di banjir. Terus kemudian, saya giliran ketiga ditanya. Ini banjir, wah begini, ini banjir, begini. Pak Kancar, Jawa Tengah juga banjir, gimana? Iya, ini gubernurnya yang beko. Yang salah saya, saya tanggung jawab itu. Diam. Jadi apa yang mengaku salah? Salah lah, wong masih banjir kok. Kan Anda maunya, saya masih banjir dan saya salah. Atau, Anda maunya itu, Pak? Saya sehat itu. Ada pertanyaan lagi nggak? Loh, kenapa itu bisa terjadi? Nah, Anda tertarik nggak? Nah, saya jelas. Kalau tertarik, saya sampaikan. Apa yang dikerjakan Bupati, Wali Kota, saya, Pusat, selama tujuh tahan. Kalau aja, saya ceritain. Itu kalau nggak dikerjain dulu, banjirnya sampai di sini. Sekarang masih banjir, tapi hanya di sini. Tapi saya salah. Karena saya tidak bisa menentaskan sampai hari ini. Sehingga kita harus talk show. Magnetnya Pak Ganjar ini gue dapet. Maksud saya gini, kalau saya merasa saat itu tidak mampu, ya saya ngaku aja. Apa sih yang Bapak cari dalam bentuk kesenangan selain kita bicara tentang karir, pencapaian, uang, materi? Saya itu di protes masyarakat, terus kemudian saya selesaikan itu kebahagiaan. Emang sepedaan aja? Enggak. Jatuh kemarin patah. Emang main-main aja? Enggak. Emang ngobrol sama seorang Denny? Enggak. Pak Ganjar gimana sih Pak? Saya itu cuma mau minta tanda tangan ijazah Pak. Gini aja dipersulit katanya gurunya pergi ke pas sekolahnya. Enggak dateng-dateng Pak. Siap bos, itu WA tuh. Siap bos, apakah perlu saya bereskan sekarang dan hasilnya saya antarkan ke rumah Anda? Langsung itu saya forward ke kepala dinasnya, bereskan hari ini sekarang. Tidak boleh tapi dari sore nanti. Kalau kepala sekolah yang enggak ada cari, suruh pulang deh. Tapi dia kan berdalam. Akhirnya apa? Pulang. Selasih tanda tangannya. Antar ini ke rumahnya. Dia antar ke rumahnya. Karena ada masyarakat ini protes ke saya. Maka dia saya kasih insentif. Kamu sudah protes, sudah bagus, saya terima kasih. Kami keliru, kami minta maaf. Dan ini saya antarkan sebagai tempat saya menembus dosa saya. Kelir ya? Saya pikir sudah selesai tentang masalah. Saya bahagia. Pak Kanjar, terima kasih. Diantar Pak ijazahnya ke rumah. Itulah tugas kami, Bu. Saya senang banget. Tapi silahnya tahu enggak? Dia nagih tahu enggak. Katanya Bapak mau ngantar ke rumah sendiri. Maksud enggak ada orang ini? Iya ada Pak orang kayak gitu. Nah itu loh Pak. Ekspetasi tinggi. Nah itu loh Pak. Enggak capek gitu nanti lama-lama. Capeknya sudah hilang ya kalimatnya. Saya sudah agak jarang mendengar kata capek itu. Agak lama hilang kayak di kamus saya. Enggak tahu jatuh di mana itu. Jadi Mas, gini. Dalam konteks seperti itu, karena kita udah terbiasa, refleks-refleks itu jalan. Mas kebahagiaannya di mana? Ya gini bahagia. Saya bahagia. Kemain ada acara di partai saya, selesai. Saya stop. Dari malam baru selesai tidur di sini. Main ke sini, bahagia aja saya. Saya asik-asik aja itu. Terus kemudian tadi di jalan, di WA apa, ini masih ada soal ini. Eh diselesaikan ya ini. Oh ya aku titip ya, PR ini ini kemarin ditagi ini, kok belum beres. Tolong dong progresnya seperti apa gitu. Itu asik-asik aja. Begitu selesai. Wah ini udah kita beresin kok. Maksud tiba-tiba itu kebahagiaannya. Oh satu pekerjaan selesai-selesai. Meskipun yang disana masih numpuk ya. Itu bahagia buat saya. Itu asik. Unik loh pak. Enggak. Kalau buat kita itu unik. Karena kalau kita kan rata-rata kan saya bilang tadi, saya kerja buat dapet duit. Kebahagiaan saya dapet duit. Ada juga orang kerja, ketika dia kerja, kemudian kerja yang dilakukan itu akhirnya memberikan kebaikan untuk sekitarnya, dan juga hobinya juga, passionnya juga, dia dapet duit sebagai bonus. Ini yang saya lagi cari tau, Pak Ganjar ada di tipe yang mana? Yang ini dong. Yang mana tuh? Yang kedua dong. Oh yang kedua. Kan saya memang tidak cari uang. Menyelesaikan masalah orang adalah hobi Pak Ganjar. Karena saya ada jabatan publik. Kecuali saya pengusaha. Kalau saya pengusaha cari uang. Kayak Mas Deni. Iya bener. Tapi enggak, saya dipilih oleh rakyat. Saya tidak boleh rakyat. Tolong dong rakyat. Kasihlah saya gaji banyak-banyak. Gak bisa. Malu kita. Enggak boleh itu diomongin. Udahlah mau kasih bayar. Enggak, hari ini saya sudah dipilih. Negara sudah biayain hidup saya. Tugas saya melayani itu saja. Oke Pak. Dari semua yang kita dapatkan dari Pak Ganjar nih ya. Ketika Bapak akhirnya nanti sudah pensiun, dengan karir politik Bapak, apa yang Bapak ingin orang ingat dan adopsi ke dalam hidup mereka dari perjalanan Bapak mulai dari karir, kehidupan pribadi. Saya tidak pernah mengingatkan apapun dari mereka. Karena mereka saya bebaskan untuk mengingat saya apapun. Ganjar yang brengsek, Ganjar yang bajingan, Ganjar yang pernah menolong, Ganjar yang nyelekit, Ganjar yang hangat, Ganjar yang suka ngelawak, terserah aja. Saya tidak ingin diingat-ingat sama mereka. Senating tulus itu Pak ya? Hah? Enak aja. Sehingga kalau nanti saya selesai, barangkali saya main lagi ke sini, tidak tahu. Sama Denny di rumahnya, diusir, eh siapa kamu ya ke sini? Atau barangkali justru saya diterima lebih hangat lagi. Mungkin saya usir Pak dari sini. Tapi saya terima di tempat yang lebih besar. Di tempat yang lebih besar Pak. Karena rumah saya terlalu kecil untuk kebesaran seorang Pak Ganjar. Ah itu sama perlebihan. Dan jujur ya, ini podcast tidak ada kita disponsori, atau tidak ada berhubungan dengan kampanye. Ini murni. Gue emang tertarik dengan karakter Pak Ganjar. Demi Tuhan nih kalau gue bersaksi. Dan gue sangat terima kasih banget Pak Ganjar bisa bercerita banyak di sini. Sebelum kita tutup, gak ada inisial tetap ya. Pendamping gak ada ya? Tutup gitu aja ya Pak. Gak ada. Ciri-ciri, tinggi, pendek, kurus. Kasihlah kesempatan saya untuk menyelesaikan tugas utama saya di Jawa Tengah. Itu dia yang kita tunggu. Kita lihat ya ke depannya. Pak, makasih banyak ya. Kenapa gelasnya merah putih? Kenapa Pak? Ya satu warnanya merah, di dalamnya putih. Sangat menjelaskan. Baik. Saat set a stay. Baik haut devisi. Saat dan enak. Saat dan enak. Saat. Saat naik. Saat by... Siis sakat. Terima kasih.